Intro Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara membaca komik atau manga scan yang berformat atau ekstensi RAR dan ZIP melalui desktop, laptop, atau komputer yang pertama, download dulu file pendukung atau software yang diperlukan untuk linknya bisa dilihat pada deskripsi video ini setelah selesai mendownload, maka buka atau ekstrak file pendukung tersebut untuk passwordnya, ketikan kata subscribe dengan ajaan yang benar setelah proses ekstrak selesai, maka di dalam folder akan terdapat software yang bernama CD Display dan contoh komik yang berformat atau ekstensi RAR yang bisa kita gunakan software ini bersifat portable, artinya bisa kita langsung gunakan tanpa menginstall di laptop atau komputer kita langkah selanjutnya, buka folder tersebut, kemudian klik dan jalankan programnya maka akan terlihat tampilan programnya yang berwarna putih kemudian jika kita klik kanan pada mouse atau touchpad, maka akan terlihat perintah atau setelan dari program ini jika kita ingin menggunakan alternatif atau cara singkat tanpa klik kanan pada mouse atau touchpad kita tinggal mengetikkan huruf sesuai dengan perwakilan dari fungsi program tersebut sebagai contoh misalnya kita ingin melakukan atau menjalankan fungsi load file, kita tinggal mengetikkan huruf L atau jika kita ingin keluar dari program, kita bisa mengetikkan huruf X pada keyboard langsung saja kita coba program ini, klik load file kemudian cari tempat lokasi kita menyimpan komik atau manga scan yang ingin kita baca setelah file komik atau manga scan terbuka untuk menggerakkan tampilan gambar ke atas bawah kanan dan kiri kita menggunakan fungsi arah panah pada keyboard untuk membuka halaman komik selanjutnya menggunakan tombol patch down untuk membuka komik halaman sebelumnya menggunakan tombol patch up sedangkan untuk membuka halaman terakhir menggunakan tombol n dan membuka halaman pertama dan menggunakan tombol home agar lebih jelasnya saya akan menggunakan keyboard on screen untuk menjelaskan fungsi perintah yang saya sebutkan tadi selamat menikmati sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini dapat berguna dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati